Masyarakat Kerobo, Desa Welonda, Kecamatan Kota Tambulakal, Sumba Barat Daya, medesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki ruas jalan raya mulai pertigaan jalan raya Kerobo menuju pusat perkantoran vertikal seperti KPU Sumba Barat Daya, UPTD, Dispenda NTT, Kantor Kementerian Agama, BPN, Polres, SBD, dan juga akses bagi masyarakat sepanjang jalur jalan raya itu. Selain hal tersebut, akses jalannya itu juga terdapat sejumlah fasilitas publik seperti sekolah SD, SMP, hingga SMA, dan lainnya. Dua warga yang ditemui pada minggu 17 November sore mengaku bahwa jalan tersebut dikerjakan sudah lama. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pols Kupang. Petrus Piter, silakan untuk laporan legapnya. Selamat siang Tribuners. Kembali saya melaporkan dari Tambolaka Sumba Barat Daya bahwa masyarakat Kerobo, Desa Abelonda, Kecamatan Kota Tambolaka Sumba Barat Daya, mereka mengundukan kondisi rusaknya jalan itu mulai dari pertigaan dan raya Kerobo ke arah kantor KPUD dan beberapa kantor vertikal lainnya seperti UPTD Dinas Pendapatan NTT, Kantor Badan Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, dan Pols Kupang Sumba Barat Daya. Mereka berharap masyarakat pemerintah dan DPRD Sumba Barat Daya bisa mempertimbangkan, mengalokasikan anggaran untuk mengasfal kembali jalan raya kurang lebih sejauh satu kilometer dari pertigaan jalan Kerobo hingga kompres perkantoran vertikal Sumba Barat Daya. Dua masyarakat yang ditemui di Kerobo di sepanjang jalan tersebut pada hari minggu kemarin mereka menyampaikan bahwa ini kondisi jalan memang sudah lama dikerjakan dan sudah lama pula masyarakat pada kegiatan misalnya muslimbang sudah beberapa kali juga mengusulkan bahkan telah menyampaikan langsung juga kepada pemerintah ataupun kepada DPRD yang mengadakan riset di wilayah itu. Mereka berharap pemerintah bisa mengasfal kembali jalan raya sehingga akses menjadi lebih lancar. Memang tidak hanya satu akses untuk menunjukkan kantor KPU, kantor Polres, maupun lainnya. Ada jarur lain yang bisa menghubungkan itu yang sekarang sudah berjalan. Namun masyarakat berharap bahwa kondisi jalan raya, jalan kerobo, pertigaan kerobo menunjukkan kantor Polres itu akses jalan yang menunjukkan beberapa pasitas publik pula seperti sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA maupun masyarakat yang berada di sepanjang wilayah tersebut. Mereka berharap mereka juga ingin merasakan hal yang sama dengan pelayanan pemerintah pada masyarakat lainnya. Karena itu mereka mendesak pemerintah segera memperaiki sehingga akses menjadi lebih lancar. Demikian yang dapat saya laporkan dari Tampulaka, Sumba, Barat, Daya. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.